Intro Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat Saatnya Anda menyimak berita Banten Bersama saya, Miselia Kartika Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini 6 bayat dievakuasi dari kapal nelayan yang berlayar di perairan pulau tempurung kota Cilgon Gagal mencuri motor, pelaku ditangkap warga dan polisi Cincin sulit dilepas, siswa dilebak mendatangi petugas Damkar meminta bantuan 6 anak buah kapal meninggal dunia saat berlayar menggunakan kapal motor Sri Mariana 6 korban dievakuasi di demagapol air Polda Banten yang berada di sekitar pelabuhan Merah Saat proses evakuasi, sejumlah petugas menggunakan pakaian khusus pelindung diri Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Sebelum dievakuasi ke darat, 6 jenazah tersebut disimpan oleh ABK lain Di lemari pendingin yang berada di dalam kapal Selain mengevakuasi 6 jenazah, petugas juga mengevakuasi 14 ABK lainnya yang dalam kondisi sakit Sedangkan 16 ABK lainnya masih diisolasi di dalam kapal Polisi dan petugas kesehatan masih melakukan observasi terhadap para nelayan Yang berangkat dari Sibolga, Sumatera Utara menuju Teluk Jakarta itu Menurut Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Banten Nama ABK meninggal dalam waktu yang berbeda saat berlayar di sekitar perairan Samudera Hindia Ini berasal dari Samudera Hindia Mereka berawal dari Sibolga menuju Samudera Hindia selama 9 bulan di sana Mulai Oktober dan sampai di sini bulan Juli Nah di bulan Juli inilah terdapat ada yang meninggal Ada 6 orang yang meninggal, 7 orang sakit, 16 masih kita observasi Jadi bertambah lagi sekarang ada 14 orang yang ada sudah di rumah sakit Petugas juga saat ini telah mengambil sampel darah dari seluruh ABK Untuk meneliti penyebab pasti meninggalnya para nelayan Ariel Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari Kota Cilegon 14 orang anak buah kapal motor Sri Mariana Yang dirawat di rumah sakit Krakatau Medika Kota Cilegon Kondisinya mulai membaik Sebelumnya mereka menjalani perawatan intensif dari petugas medis Usai dievakuasi dari kapal pencari ikan yang berangkat dari Sibolga, Sumatera Utara Beberapa nelayan juga mulai diperbolehkan keluar dari ruang perawatan Dan beraktivitas di luar rumah sakit sambil menunggu hasil pemeriksaan kesehatan mereka Menurut salah seorang anak buah kapal motor Sri Mariana Yang berasal dari Kabupaten Lebak Mereka sebelumnya mengalami gejala sakit bagian sendi sampai kaki Hingga mengalami sesak nafas yang mengakibatkan enam orang rekan yang meninggal dunia Saat perjalanan menuju Teluk Jakarta Mereka secara bergantian saling menolong rekannya dengan obat-obatan yang minim Mereka sakit bisa menyerang ke sesak nafas Tapi yang saya herankan Yang sehat kok dengan penyakit yang sama sesak nafas langsung meninggal Alhamdulillah kalau sakit tidak Kalau saya Kang informasinya kan akan sempat dirawat juga Nah kata dokter itu apa? Atau ada obat yang khusus dikasih untuk akannya? Nah kalau saya kan ingin mengetahui Apa sih penyebab dan penyakit yang dialami jenajah Sehingga korban-korban ini sampai meninggal Tapi dengan hasil pengecekan dari pihak rumah sakit Dinyatakan itu sehat Para ABK yang sebelumnya dirawat itu Nantinya akan menjalani karantina di tempat yang telah ditentukan oleh instansi tim kesehatan pelabuhan Guna memantau kondisi kesehatan mereka Ariel Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari kota Cilegon Warga yang menjadi korban banjir bandang Lebak Yang terjadi pada awal tahun 2020 di Kabupaten Lebak Hingga saat ini banyak yang masih menempati hunian sementara yang dibangun pemerintah Setelah menunggu hampir 4 tahun Akhirnya mereka mendapatkan kepastian untuk mendapatkan relokasi dan hunian tetap Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akan segera membangun hunian tetap Untuk para penyitas banjir bandang tersebut Pembangunan hunian tetap rencananya akan dimulai pada awal tahun 2020 Hunian tetap pertama akan dibangun sebanyak 94 rumah untuk para penyitas yang berada di kecamatan Cipanas Dan selanjutnya akan dibangun 219 rumah untuk penyitas yang berada di kecamatan Lebak Gedong Hunian tetap akan didirikan di atas lahan seluas 2 hektare yang telah disiapkan untuk relokasi warga terdapat banjir bandang Selain rumah ada sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang akan dibangun Dapat disampaikan memang untuk yang Cipanas itu kita dari awal sudah menganggarkan untuk pembelian lahan Kemudian penataan Tapi karena yang akan membangun rumahnya adalah dari Kementerian PU Mereka menginginkan adanya upgrade atau pengatangan lahan yang sesuai dengan kualifikasi dari status standar dari Kementerian PU Bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak terjadi pada tahun 2020 lalu Ada 5 kecamatan terdampak akibat bencana ini Dari 2 kecamatan yakni Cipanas dan Lebak Gedong Ada 273 pemilik rumah yang belum direlokasi Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak